Gile, Chris Paul sih gak ada Oh, bengsi tadi sih Welcome back to Time Out Selfie dulu di pinggir lapangan Anggapnya udah vote bareng sama Luka Doncis lah Dan ya, ini adalah hari terakhir gue Untuk meliput 3 days 3 series 3 different playoff game Capek juga guys Tapi untungnya hokinya, game-nya semua seru sih Jadi gak rugi sama sekali Dan besok gue akan terbang lagi ke San Francisco 2 hari akan ada disana sebelum gue balik ke Seattle Besok sih janjian sama Coach David Singleton Tadi udah SMS-an guys Gak ada Whatsapp ya deh ya Jadi SMS-an Dia bilang sih besok katanya mau ngajakin gue dinner bareng Bahwa, we will see Semoga aja jadi pengen ngobrol-ngobrol lah Tentang prawira Bandung gue Pengen tau gimana prospek ntar Di IBL Playoff Dannya Lusa Seperti kalian ketahui gue akan meliput Anak-anak Indo yang main basket disini Penasaran ada yang jago atau enggak Siapa tau ada yang bisa memasukin ke next inline nantinya Eh, of course, sorry banget Kemarin gue selalu nyebutin Gue nyebutinnya Bulls yang menang Udah gak fokus dan udah ngantuk banget sih kemarin ini Jadi maaf banget sekali lagi Main itu yang menang adalah Milwaukee Bucks Yang sudah lolos ke semi-final Yang gue udah hype banget Untuk main capek melawan Boston Celtics Oh my god Itu mungkin akan 7 game sih Semoga 7 game Walaupun gak ada Chris Middleton yang cedera Tapi gue harapin itu akan 7 game Dan akan seru banget sih Amin Itu adalah hal-hal satu series yang gue tunggu-tunggu banget sih Of course, gue mau bilang thank you so much guys Yang sudah support timeout setiap harinya Ini beberapa hari terakhir udah 10 ribu views Terus di timeout sih Lagi rame banget Dan komennya selalu di atas 120 So, I'm very happy Karena untuk bikin satu timeout ini Gue biasanya butuh waktu 4-5 jam Effortsnya banyak banget yang harus ditaruh Untuk bikin timeout Jadi gue kalau udah liat 10 ribu views tuh Gue merasa terbayarkan banget efforts gue So, once again Thank you so much guys And of course, appreciate banget supportnya Dan sebelum kita nonton timeout hari ini Kasih like dulu dong guys Kasih like dulu And of course, kita sekarang langsung masuk ke comment of the day Comment of the day Ngomongnya seperti tadi gue bilang Faris Akbari Saking capeknya Liat banteng dikilar rusa Yo, gue sampe salah sebut makanya So, once again I'm so sorry I'm human At the end of the day Gue akan buat salah juga Gue akan nyebut hal yang salah Jadi maafkan gue ya guys ya But thank you so much Untuk Faris Akbari Appreciate the support Dan juga di comment And sekarang kita masuk ke Rock and throw Om, yang ini Apa kabar ya Gue masih gak ngerti Kenapa dia nge-troll Steph Crying Baby Saat Nuggets lagi down 3-0 Of course This did not end well for him Of course, kemarin Steph Curry Ini viral juga di House of Highlights Ada juga videonya Dia miss 5 free throw 5 free throw 5 free throw 5 3 point in a row Pahal di sebelah gue loh Tapi gue gak lihat loh Gue gak sadar Kalau dia miss 5 3 points kemarin ini So yeah Just wanna let you guys know Kalau Steph is human After all Like all of us Of course Terakhir ada Dejante Murray Why did you do this To yourself bro Dia nge-post foto Zach Levine Pake jersinya Spurs Ini kayak Kenyumbang ke NBA Ini dia Karena ini tempering Kan harusnya Kalo tempering tuh Mungkin berapa ya 25 ribu US kali ya Gue tau dia semangat banget Mungkin pengen recruit Si Zach Levine Karena Zach Levine apa ya Mungkin free agent kali ya Off season ini Gue belum sempet cek Gue bingungnya Antara restricted Atau unrestricted Itu doang sih Antara itu doang Tapi gue yakin Kayaknya free agent Off season ini Dan si Dejante Mencoba untuk recruit dia Secepatnya Seattle Boys Ingin main bareng Tapi ini kayaknya Salah nih caranya Kalo social media gini sih Kayaknya bakal kena Antara sama NBA Oke Karena kita masuk ke time out Hari ini Of course Chris Paul Did not miss Man Gila nih orang Di murah 36 tahun 33 poin 14 Dari 14 Tembakannya 8 asis And legendary Performance Man In a close out game Phoenix Suns Menang 115 109 Atas New Orleans Pelicans Chris Paul Most scoring In the NBA playoff Without missing Rekor terakhir Kau gak salah itu Dipegang sama Serge di bakal Mencetak 26 poin Tanpa missing And of course Yang jaga dia tuh Jago-jago juga Yang jaga CJ McCollum Jose Alvarado Yang diledekin Nama dia Sosoknya gak tau aja Nama belakangnya tadi Tepas lagi flash Kauan iseng juga Tau masih Chris Paul tuh And of course Herbert Jones Juga jaga Chris Paul juga So all pretty good Defender Jadi ini adalah Testament menurut gue Tentang greatestnya Si seorang Chris Paul ini Terakhir itu Yang dia stop And then dia pull up Depannya CJ Oh that was a tough Move by Chris Paul Ini sekali lagi Membuktikan Kau dia adalah Pongin God Guys And I guess Being a vegan Is working also For him Susah banget loh Di playoff itu Untuk perfect Karena kalian tau Kau di playoff itu Of course Defensinya tim-tim Lebih ketat lagi Let alone This is a close out game Dimana pressurnya Lebih tinggi lagi And D-Book Belum 100% juga Jadi Belum bener Chris Paul ini Menunjukkan Dia adalah Probably one of the greatest Point guards Of all time And I really hope He can win a ring Though this year Of course Hari D-Andre Ayton Juga solid banget Dengan 22 point 10 dari 12 Tembakannya And Mika Bridges Nambahin 18 point D-Book In his first game Back Setelah cedera hamstring Gue yakin Hamstringnya dia juga Pasti masih Belum 100% banget Tapi dia mau bantu Tim yang menang Di game ke-6 ini Jadi dia hari ini Mencadar 13 point Bridges And Booker Tadi menurut gue Made a big play At the end Dimana Mikael Bridges Ada still CJ McCollum Lalu dia ngedang And Booker Hit a big three Saat Phoenix Suns Lagi down By one point And Coach Monty bilang Enough is enough Man Keren juga sih Dari motivasinya Si Coach Monty Menurut gue Dia juga pasti Gak mau ke game 7 Karena kok ada game 7 Bahaya banget Pressurnya Akan ada di Suns Semua Jadi dari dia Memotivasi pemain-pemainnya Untuk wake up Untuk play the game The right way Dan juga Mereka ini kan Kelasnya di atas Pelicans Jadi mereka harusnya Bisa mengalahkan Pelicans Langsung And Tadi menurut gue Game ini udah Came down to experience Lagi sih At the end Dimana Suns Sabar banget Untuk execute Their offense Karena ada Chris Paul juga Dia bisa lihat situasinya And to make sure They get the best shots Jadi dia juga Make sure ini Serisnya gak balik lagi Ke Phoenix And respect Respect untuk Pelicans Menurut gue Yang Pelicans team Bisa nahan Number 1 seed Sampai 6 game Ingram hari ini 21 poin He had an amazing series 3 kali Di atas 30 poin Ingat gue Ini semua bisa jadi Pengalaman berharga Untuk para pemain Pelicans Merinding juga Gue melihat Tadi coach Willie Green Sampai nangis Pas lagi pelukan Sampai pemain-pemain Suns juga Dia bener Taharu banget Dengan effortnya Pemain-pemain Pelicans Dari Jose Alvarado Herbert Jones CJ McCollum Jonas Lalu juga Jackson Hayes Menurut gue Mereka memberikan Semuanya sih Tadi sih Kalian juga bisa ingat Mereka tuh Memulai season Dari 3 kali menang 14 kali kalah Mereka tidak diperhitungan Untuk masuk ke playoff Tapi mereka bisa Memberikan perlawanan Yang luar biasa banget Untuk Suns Dan nanti Kalau Zion udah balik Tahun depan Makin jago aja sih Pelicans Jadi menurut gue Pelicans sih Tim underdog Yang luar biasa banget Di playoff tahun ini Oke Berikutnya Dallas Hari ini Survive 3 poin dari Boyan Untuk melaju ke Semifinal Western Conference Dan mereka akan Kita mau Phoenix Suns Di semifinal Tapi Kalau gak salah Phoenix itu menang 9 matchups terakhirnya Mereka lawan Dallas Mavericks Jadi semuanya tetep seru ya Ini semifinalnya Tapi tadi Di sisa 4,3 detik Itu gue yakin Para fansnya Dallas Mavericks Tegang semua tuh Komen dulu yang tegang Di comment section Di bawah Karena Tadi hampir aja Si Utah Jazz Bisa memaksakan Game ke 7 ya Dimana Queen Snyder Drew the perfect play Untuk membuat Si Boyan Kosong banget Tadi sayangnya Operannya sedikit rendah aja sih Jadi Boyan harus Di under the ball again Tapi dia pintar banget Dia ngefake dulu Akhirnya dia dapet kosong banget Tapi biasanya tembakan yang kosong Itulah yang paling susah Untuk dimasukin biasanya Dan akhirnya beneran Tembakan yang gak masuk Dan Dallas pun menang 98-96 Atas Utah Jazz Dan ini merupakan Kemenangan playoff Pertamanya mereka Ataupun series pertama mereka Sejak 11 tahun yang lalu Ini juga merupakan Kemenangan playoff series Pertamanya Luka Doncic Jadi semoga aja Luka Doncic habis ini Bisa menang playoff series Lebih banyak lagi sih Tapi pasti Jazz seperti biasa tadi Di bawah keduanya Choke Setelah unggul double digit Tadi di bawah pertama Jazz di bawah kedua Banyak banget Miss 3 point shot Beda banget sama Dallas Yang on fire Dan mereka mau mencahkan Franchise record mereka Untuk 3 point terbanyak Dalam 1 half Dia dari 14 Dari 25 guys Di bawah kedua Itu membantu mereka banget sih Untuk bisa comeback Dan juga menangkan game kali ini Pertama tadi di bawah pertama Mereka nembaknya 3 dari 18 Untuk 3 pointnya Serta di bawah pertama Menurut gue Defense-nya Dallas Sayur banget sih Gampang banget Dilewatin Tadi seinget gue Royce O'Neal Dan Newell House Junior itu Bener kayak Jalan kaki aja Langsung dapet layup Tadi seinget gue Bener banyak banget Breakdownnya tadi Di bawah pertama Di bawah kedua sayangnya Jordan Clarkson Ini jelek banget Tadi menurut gue Sering maksa Seinget gue Layupnya juga banyak yang miss Lalu ada 1 3 point Open Dia gak masuk Dan itu menurut gue Merusak momentumnya Utah Jazz Lalu terakhir juga Mike Conley Oh my god Gue agak shock sih Mike Conley bisa Traveling at the end Ini adalah pemain Senior point guard Yang udah pengalaman Playoff juga Gue agak kaget Tadi dia agak bingung Menurut gue Agak bingung dia mau Mau oper ke siapa Kayaknya Jadi dia traveling Itu menurut gue Turnovernya sangat Krusial sekali Sedangkan untuk Dallas Duka Dalajas Was hunting on that switch Main ke Rudy Gobern Dan lu kayak gila Gue nonton lu Kayak gue Amaze banget Dengan skillsnya dia Step backnya dia itu Lu kok liat In real life Lu bisa kayak langsung Wow Damn kayak gitu Terus sih gue Tadi pas nonton Luka Doncic Dan Dory Vinnie Smith Gue gak boleh lupa Dia ada satu 3 point Yang tadi Kalau gak salah Pas shock clocknya Mau habis Itu juga Krusial banget Di quarter keempat Dia pun Dia has been a great defender Jagain Donovan Mitchell juga Tapi as star of the night Mungkin adalah Jalen Bronson tadi Yang nembak 3 point In the corner Untuk put the Mavericks Up for good Jalen Bronson hari ini 24 point Si Luka Doncic juga 24 point sih Tapi Luka Doncic Ada 9.000 Dan 8 Asis Sedangkan Dinwiddie juga Not bad Hari ini Off the best Juga 19 point Tapi Jalen Bronson man Making a name for himself Menurut gue In this first round Apalagi kita tau Luka sempet gak main 3 game He step up Ada 41 point juga Di game kedua Tapi selama series ini Dia 27,8 point per game Yeah man I think he gonna get that back He gonna get paid Maybe In the summer Bronson Gue ngefans Menjalan Bronson Tadi ada 1 move Wuh Ntar akan Lihat 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 Top place lah Ya untuk Jazz sendiri Siap-siap rombak Team deh Duo Donovan Mitchell Sama Rudy Gobert Udah gak berhasil Menurut gue Duo ini Mereka Cuma sekali doang Setau gue Lolos ke Dari first round Mereka juga tahun lalu Kalah sama Clippers Yang udah gak ada Ke Y2 game Tahun ini kalah sama Luka Kalah sama Dallas Yang gak ada Luka Tiga game Ya gue berharap sih Gue berharap Donovan Mitchell Asli pindah ke New York Gue berharap banget itu Tapi kita lihat Nanti gimana Ya of course yang menarik Lihat Quinn Snyder Apakah dia akan ke Lakers Atau tidak Dan terakhir Men Kita gagal Lihat Doc Rivers Cope men Sebel banget gue hari ini Karena itu Ya pembantaian Hari ini Philly menangnya 132-97 Atas Toronto Raptors Untuk memastikan Tidak ada game Tujuh Philly setelah ini Akan terbang ke Miami Untuk menghadapi Miami Heat Seru sih tuh Banyak trash talk Si gue yakin tuh Akan banyak bacot Akan banyak berantem juga Kayaknya Jimmy Butler Lawan Joel Embiid Dan juga mantan timnya Lalu juga kayaknya Pijatakan mungkin Akan jaga James Harden Si Das Gara lebih fun Embiid hari ini 33 poin 10 rebound Serta Airplane celebration Juga tadi habis ngedang Terus Maxi So good Gila sih 25 poin And Harden Was not Messing around Today 22 poin Dan 15 asis Gue merasa Ini adalah statement game Dari Philly Untuk Shut all the haters up Menurut gue Great strategy Dari Doc Rivers Ada adjustment sedikit Dimana dia main Zone defense tadi Apalagi di bawah kedua Lalu juga double team Si Akam juga Di bawah kedua Raptors Gak bisa break That zone Mereka nembaknya Sayur banget Tadi 3 poin Di bawah kedua Dan mereka juga Kebanyakan main ISO juga Menurut gue Lalu Offense si Philly Ini pinter juga Mereka ngincar Dijaganya sama Gary Trent Jr Lalu put him In a pick-in-roll Udah langsung Offense si Philly Gak bisa di stop Langsung sama si Toronto Raptors Raptors Di outscore 70-36 Di bawah kedua That's a lot Malah di bawah pertama Masih kompetitif banget Cuma bedanya 3 poin doang Tapi setelah itu Di bawah kedua It was all Philly And Twitter account Philly really went there With this Drake album cover Troll Ini lucu sih Tapi sih And tadi Drake juga Try stop Embiid Bilang bahwa mereka Akan di sweep Sama Miami Tapi kayak gak akan Di sweep lah Karena season seriesnya Aja dua-dua Itu akan seru banget Menurut gue Itu juga mungkin Bisa aja 7 game Kita akan dimanjakan Sama semifinal Yang seru-seru semua Harus sih nanti And ya Kalau Harden main Kayak gini lagi Ngeri banget Harden tuh kayak ada Hari-harinya aja Dia mau niat mainnya Kapan sih Menurut gue Dan Doc Hari ini berhasil Menyelamatkan Legacy-nya dia Tidak jadi di comeback 03 ya guys Oke Sekarang kita masuk Keprediksi Ternyata Dallas Mungkin oddsnya gue salah Tenggal oddsnya Adalah minus 1 Jadi di prediction gang Kita tembus semua Kita tadi Pilih Dallas and Phoenix Dan besoknya Cuma ada satu pertandingan aja Memphis lawan Minnesota Gue langsung pilih aja Memphis Moneyline Jadi gue harusnya Besok harusnya Memphis menang Dan juga menyesuaikan seri ini Jangan ada game 7 Jangan ada game 7 Tapi kuncinya sih Untuk Memphis besok Adalah jangan ketinggalan Dari awal sih Karena mereka harus Comeback lagi Susah sih Dan jangan ada yang protes Jangan ada yang protes Karena so far Masih belum kalah Kayak Minnesota Kalau ada yang protes ya So good luck everybody Karena kita masuk ke top styles Wah hari ini Donovan Mitchell Lee Memperkenalkan Memperlihatkan The Don 4 Ini keren loh Tadi gue pas liat Warnanya ini asik banget Gue suka banget Sepatu ini Dan ini kayaknya Best design Dari Don Yang lainnya sih Dan tadi Cuma dikedipin doang Pas liat gue dari si Don Dan Gary Payton the second Kemarin pake 2 Kobe men Di game 5 Dan yang The rap one Goes hard Mamba mentality Ini kenapa dia bisa Hit that clash tree Kemarin ini sih Dan kita masuk ke top place Si Jalen Branson Yang gue bilang tadi Gila banget sih Move nya dan Footwork nya dia Ini orang sih Bener skillful banget sih Of course Udah lama banget nih Gak ngeliat James Harden Se eksplosif ini For a dunk This is pretty nice Dan terakhir ada Herbert Jones With the steel Wah ini juga Dribble nya bagus banget nih Dan juga tough finish At the end And play of the day Of course Siapa lagi Chris Paul The point guard 33 points It assists 14 from 14 Untuk shooting In a close out game Perfect from the field Without missing That is why He is our player Of the day Time out gang Kita sudah ada Di akhir time out hari ini Thank you so much For joining me today Hopefully you guys Get new information Dari game hari ini Nanti besok Kita Mungkin ada time out lagi Mungkin besok Kalau ada berita-berita yang menarik Ya kalian bisa Kasih Apa ya Saran juga Kalau mau Di comment section Di bawah And once again guys Thank you so much For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And thank you for always supporting time out And I will see you guys again Very soon Peace out Outro 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 Terima kasih.